Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Pagi ini aku awali kesibukan rutinku dengan menyiram tanaman yang cuma 3 siki Bukan aku gak suka bunga ya bunda, tapi keadaan rumahku belum memungkinkan untuk aku memelihara bunga yang cukup banyak Ini aja bunga agloku yang dipot putih sebenernya patah bun, aku juga gak tau patah karena apa Tapi sepertinya ada yang matahin soalnya bener-bener terbagi 2 gitu bunda Tapi aku tancapin aja ke dalam tanah siapa tau aja jadi lagi tumbuh lagi dan subur Nanti suatu hari kalau misalkan aku sudah punya duit untuk mager rumahku Nah disitulah baru aku mau tanam bunga yang lumayan banyak Jadi supaya gak ada gangguan lagi ataukah itu ayam, ataupun tangan-tangan jahil Dan sering juga ada yang nanya kenapa bun gak dipager rumahnya? Hmm bukan kenapa gak dipager ya bunda, tapi belum karena semuanya itu butuh proses Aku punya rumah segini aja udah ngep-ngepan bunda, udah alhamdulillah banget ya Jadi kalau misalkan pengen bikin ini, pengen bikin itu, bukannya gak mau, bukannya harus ditanyain kenapa enggak gitu Tapi semuanya itu butuh proses Siapa sih yang gak pengen punya rumah bagus? Aku juga pengennya punya rumah bagus serta tarapi Cuman ya itu bunda tenaganya, duduknya ya kan belum diguntingin Aku itu dari dulu kalau punya keinginan selalu ngeriuh Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit Karena memang aku duitnya itu gak banyak-banyak banget bun Alhamdulillah sementara ini cuman bisa menutupi kebutuhan sehari-hari Dan kalau ia pun bisa nabung, itu jumlahnya juga gak terlalu banyak Ngomong-ngomong itu kucing di atas lagi ngapain ya? Sepertinya dia lagi nyari burung deh soalnya di pohon manggaku itu bun Banyak banget sarang burungnya Ya lanjut lagi ya bunda, ini aku lagi beresin bola-bola dede prana Pokoknya terhamburan kesana-sini Kalau gak diberesin setiap hari, yaudah deh disini itu pasti semakin berantakan Aku sih kalau punya rejeki lebih, rencananya disini mau bikin septi tank Makanya disini gak ditimbun ya bunda Karena ini tuh mau digali untuk aku bikin septi tank Soalnya septi tank yang udah ada itu udah mulai rapuh Dan juga sangat menghalangi teras aku Jadi posisinya itu pas banget di teras samping Seperti ini ya bunda, kira-kira Ini ya bunda, septi tanknya yang aku lingkari pake garis merah Nah itu kan sangat menghalangi teras Rencananya disitu itu pengen aku bikin teras Kemudian aku mau bikin untuk tempat cuci baju gitu bun Tapi karena septi tanknya itu udah lumayan tua Terus bentuknya juga kayak meja makan ya bunda Tinggi banget Takutnya kalau diinjak Gebros deh jatuh Itu aja udah dapet ngerenove dua kali kayaknya Bukan direenove ya Tapi diperbaiki gitu ya bunda Karena ada bata-batanya yang rontok Aku takutnya itu fondasi dalemnya gak kuat gitu bunda Kalau misalkan aku paksain bikin teras disitu Takutnya ambrol Karena pemilik pertama rumah ini juga ngaku bun Kalau dia itu bikin septi tank asal-asalan Yang penting mah ada gitu kan Nah makanya kalau aku punya rejeki lebih Aku itu pengen bikin septi tank yang bener-bener kuat terlebih dahulu Nah nanti terasku itu mau aku panjangin Dan disitu aku mau bikin untuk tempat cuci baju gitu bun Untuk bikin tempat jemuran juga Supaya gak jauh gitu ya Antara jemuran dan tempat cuci bajunya Bismillah itu mah semua cuma rencana Cuma planning ya bunda Semoga aja dikasih rejeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Manusia mah cuma bisa berencana Allah yang menentukan semuanya Yang penting kita selalu berusaha Berdoa dan juga bekerja Itu yang penting ya bun Karena kalau gak bekerja ya dari mana Mau dapet duit Oke bun kita lanjut lagi ya Ini aku lagi beresin kamar anak perempuan aku Beberapa hari sekali aku memang selalu menyempatkan diri Untuk beres-beres di semua kamar anak-anak aku Ya namanya juga anak-anak ya bun Walaupun katanya sudah diberesin Sudah disapu Tetap aja masih keliatan kotor Pantesan aja ya bun Dulu waktu aku masih kecil Sebagaimanapun tenaga aku habis untuk beberes Untuk bebersih pasti masih dicawad sama si mama Katanya masih kotor Katanya gak bersih Padahal maya menurut aku Aku tuh sudah mengerahkan seluruh tenaga aku Untuk membersihkan kamarku Tapi tetap aja sama mama diomelin Katanya gak bersih Lanjut ini aku lagi beresin kamar hair cracking aku Jangan salpok sama gardus yang tinggal lawer ya bunda ya Bukannya aku jorok atau apa Cuman memang ya Kalau ada gardus gak kepake Suka aku tempel-tempelin disini Supaya ala-ala kedap suara gitu Tapi tenang aja bun Gardus-gardus butut ini Gak pernah masuk kamera kok Yang masuk kamera itu layar yang sebelah kanan ya Yang rapih itu Ya namanya juga usaha tanpa modal ya bunda ya Jadi pengen modalnya itu yang minimalis Tapi hasilnya pengen banyak Oke bunda Kita abaikan tentang kamar buluk itu Jangan dibully ya Karena setiap keluarga Setiap orang Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Lanjut lagi Ini aku mau beresin kamar babang hilal Tadinya gak mau aku beresin spray-nya ya bunda ya Karena terlihatnya masih rapi Tapi ternyata Pas aku lihat di bawahnya Ya ampun Spray-nya itu berantakan dan ngeres Pisan Tau gak bun artinya ngeres itu apa? Ngeres itu bahasa Sunda ya Yang artinya Kotor Kotor Tapi ada debu-debunya gitu loh Gimana ya? Ya intinya ngeres itu kotor Tapi yang kena debu gitu ya bunda Ya gak terlalu kotor-kotor juga ya Pokoknya mah kayak gitu lah Nah kemudian aku sapu-sapu di bagian pinggirnya Aku letakkan juga ini tuh sebagai anti panas ya bunda Karena spray yang hitam putih ini ya ampun Panas dong Jadi aku lapisin pake yang dingin-dingin Supaya babang hilal itu tidurnya lebih nyaman Lanjut ini aku buka jendela Harusnya tadi ya bunda Pertama aku masuk kamar Tapi kebalik ora apa-apa Kemudian aku sapu-sapu dan ternyata disini aku lihat Ya ampun kipas anginnya itu sangat-sangat Buluk Gonzales Jadi aku putuskan untuk diangkat keluar Dan setelah itu mau dibersihkan Kemudian masih lanjut Ini aku nyapu-nyapu di bagian sini Pokoknya semua disapu Sampai debu-debunya itu hilang Ada juga kertas Gak tau kenapa pokoknya babang hilal itu Ya kalau di kamar ya ampun Setiap saat selalu berantakan Anduk di atas kasur Bajunya gak pernah rapi Buku di mana-mana Pokoknya Madiama ya Allah Anak terheboh Kamar-kamar udah selesai Kemudian lanjut lagi Aku nyapu-nyapu di bagian sini Tuh kan bun ini tuh aslinya kotor banget Banyak banget debunya Aku serok-serok dulu ya Supaya kotorannya itu gak kemana-mana Kemudian lanjut lagi Aku mau beberes di ruang TV aku Sebelum nyapu Ini aku mau lap-lap dulu Rak dinding aku yang berwarna biru Tapi tenang aja ya bunda ya Karena nanti tuh Ini mau aku rubah Menjadi warna putih Ataupun warna pink Nah disini tuh ada bagian yang mengelupas Biasa ya bunda Tangan-tangan jahil dari prana Nah kemudian mau aku pakekan double tip Supaya nanti bisa ditempel kembali Rak dinding ini bisa dikelupas ya bunda ya Jadi nanti bisa diganti pake wallpaper Warna putih Ataupun juga warna pink Jangan dibuang Sayang kan Kalau dibuang Kalau belikan harganya lumayan ya bunda ya Bisa untuk beli beras Sepuluh kilo kan lumayan Daripada lumanyun Oh iya bund Sebentar lagi Sembilan sembilan nih Masih lama sih Masih dua minggu Tapi boleh bunda Dikumpulkan dari sekarang ya Barang-barang yang mau dibeli Disimpan di keranjang Nah nanti Sembilan sembilan Tinggal di check out Yang pastinya gratis ongkir Ke seluruh Indonesia Nah kalau bunda pengen Barang yang seperti aku pake Linknya aku simpan di deskripsi ya Pokoknya kalau Sembilan sembilan bunda check out Walaupun itu harganya 10 ribu rupiah Pasti gratis ongkir Aku gak nyapu kamar ya bunda Karena dede Prana lagi istirahat Dia itu lagi panas Badannya habis minum obat Kemudian dia tidur Makanya hari ini dia gak ke sekolah Semoga saja lekas sembuh ya Terima kasih sudah menonton Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh